Ya, pemirsa PT. Pupuk Indonesia Persero menjamin stok pupuk bersubsidi secara nasional terpenuhi di masa tanam awal tahun ini. PT. Pupuk Indonesia memastikan tidak ada kelangkaan stok pupuk bersubsidi yang akan didistribusikan. PT. Pupuk Indonesia memastikan pasokan pupuk bersubsidi di masa tanam awal tahun ini melebihi ketentuan yang ditetapkan pemerintah. Hingga saat ini stok pupuk bersubsidi secara nasional mencapai 613 ribu ton atau setara 162 persen dari yang ditetapkan pemerintah. Direktur Pemasaran PT. Pupuk Indonesia Gus Rizal memastikan tidak ada kelangkaan stok pupuk bersubsidi yang didistribusikan. Istilah kelangkaan yang sering disebutkan petani lantaran alokasi yang ditetapkan tak sebanding dengan kebutuhan yang diusulkan atau diminta kelompok tani. Terlebih, alokasi pupuk bersubsidi sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2022 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 6 Tahun 2022 yang menetapkan alokasi pupuk bersubsidi sebesar 7,7 juta ton selama satu tahun. Jadi kita punya ketentuan tiga minggu itu minimum harus kita sediakan. Ya Pak Mas ya, nah sekarang rata-rata nasional itu 135 dari ketentuan minimum. Itu wajib kita penuh. Jadi untuk Urea, untuk MPK malah ekstrim lagi 200 persen kita. Itu juga sebenarnya lebih dari aman. Tapi kan ini kan lagi misi menanam. Jadi itu kita juga sedikit kita tambah lah inventory kita walaupun itu juga menjadi biaya bagi kita. PT. Pupuk Indonesia hingga kini telah menyalurkan pupuk sebesar 772 ribu ton. Angka ini terdiri dari Urea sebanyak 472 ribu ton dan MPK 300 ribu ton.